Longsor tutup jalan di Welak Manggarai Barat, akses kendaraan lumpuh total. Longsor menutup ruas jalan di Desa Garung, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat sejak Rabu 21 Februari 2024 lalu. Sudah lima hari akses jalan itu tidak bisa dilalui kendaraan, arus lalu lintas lumpuh total, vitalis Jebarus, warga Desa Garung mengaku hingga hari ini jalan tersebut belum bisa dilewati kendaraan. Sekarang kondisi Longsor belum ada perubahan, tim dari BPBD belum sampai di lokasi sampai hari ini, sudah lima hari jalan tak bisa dilewati, ujarnya kepada pos Kupang. Senin 26 Februari 2024, vitalis menjelaskan, material Longsor itu menutup ruas jalan orang menuju Goloelu dan jalan kampung lempah menuju kampung Tangis. Kedua ruas jalan itu ditutupi lumpur dan batu-batu besar, warga tidak bisa memindahkan material Longsor, membutuhkan alat berat. Kami membutuhkan alat berat untuk buka kembali akses jalan. Tidak bisa hanya dengan swadaya masyarakat, volume Longsor sangat besar. Ungkapnya, ia menambahkan, Longsor sepanjang 40 meter juga terjadi di WAE Gunang menuju kampung lempah. Ini mengakibatkan satu rumah warga rusak berat, peralatan rumah tangga hilang tertimbun material-material Longsor. Penghuni rumah sekarang masih takut karena rumah dalam kondisi miring akibat Longsor. Ujarnya, Sekretaris Desa Garung, Rikardus Syukur mengatakan telah melaporkan kondisi tersebut ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Surat laporan bencana alam tersebut ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat dan ditembuskan ke DPRD Manggarai Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan Dinas Sosial Manggarai Barat. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!